Kita beralih ke informasi lain, Saudara Pegadaian Area Batam kembali mengadakan program Grebek Pasar di lokasi Pasar Tiban Center. Program Grebek Pasar PT Pegadaian ini sangat membantu pedagang pasar, pengusaha kecil untuk bisa mengembangkan usahanya lebih baik ke depannya sehingga UMKM dan UKM bisa naik level. Tujuan Grebek Pasar ini dalam rangka memperluas informasi dan awareness tentang produk mengakselerasi kinerja pembiayaan termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku usaha sebagai salah satu produk unggulan Pegadaian Area Batam. Program Grebek Pasar adalah salah satu sistem pemasaran Pegadaian untuk memperkenalkan produk dari Pegadaian kepada masyarakat. Dengan hadirnya program Grebek Pasar ini, masyarakat bisa lebih mengenal kembali produk-produk pegadaian dan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Kegiatan hari ini seperti biasa, ini adalah salah satu program kerja dari kantor Area Batam yaitu Grebek Pasar dan salah satu tempat yang kita kunjungi hari ini yaitu di Pasar Tiban Center. Sebelum melaksanakan kegiatan, kita mengadakan morning briefing untuk pembagian kelompok sehingga bisa lebih terstruktur acaranya. Ini salah satu kegiatan di mana kita membagikan brosur, salah satunya yaitu untuk mengenalkan produk baru kita juga yaitu Kursyari A dan untuk lebih mengenalkan lagi pegadaian kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pembagian brosur di Pasar Tiban Center seperti yang tadi saya bilang bahwa kita akan mengenalkan produk baru yaitu Kursyari A di mana itu tanpa agunan dengan uang pinjaman maksimal 10 juta di mana bisa diharapkan bisa untuk menaikkan kelas para pelaku UMKM di Batam. Seperti biasa, fotokopi KTP, kartu keluarga, fotokopi, buku nikah untuk yang sudah menikah yang dilengkapi juga dengan surat keterangan usaha itu yang diperlukan karena memang untuk pelaku usaha untuk UMKM. Untuk usaha sendiri minimal berjalan 6 bulan jenis usahanya boleh apa saja yang penting untuk kepentingan produktif. Dengan hadirnya program dari area Batam diharapkan masyarakat lebih mengenal lagi pegadaian beserta produk-produknya karena kita sekarang sudah banyak sekali produknya termasuk salah satunya yaitu yang terbaru dari kita yaitu Kursyari A untuk pelaku UMKM dengan uang pinjaman maksimal di 10 juta. Diharapkan kepada para pelaku UMKM untuk dapat mengajukan ataupun bertanya kepada para staff kami yang kebetulan sekarang ada di lapangan ataupun dapat menghubungi outlet-outlet kami yang ada di Batam untuk bisa mengajukan pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di pegadaian. Selain melalui program berapa pasar pegadaian juga terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi nasional baik melalui produk, layanan, bahkan program GSR yang dilakukan. Program ini menargetkan konsumen di area terbuka melalui media promosi luar ruangan yaitu pengunjung pasar seperti kaum ibu dan juga para pemilik lapak di pasar tradisional. Pemilihan pasar tradisional didasari oleh target bagi pelaku UMKM. Senang sekali lah membantu masyarakat yang usaha seperti ini. Ya bagus lah kalau ada pinjaman kan bisa memenai target orang untuk berusaha lebih tinggi lagi. Sasaran dari program Gerobok Pasar ini adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Fokus utama dalam edukasi ini agar calon nasabah mengenal dan paham akan jenis-jenis produk yang dimiliki pegadaian. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam.